Playboy dari Nanking Jelit 8 James, pemuda gagah itu tertegun Ayahnya memperingatkan mereka bahwa di luar memang masih ada pekerjaan, mereka tak boleh mengobrol saja Maka mendesah meletakkan botol eminumannya pemuda ini bangkit berdiri menggapai dua temannya yang lain Michael, ayah benar Di luar masih menunggu pekerjaan Hayo kita berangkat dan selesaikan pekerjaan itu Dua pemuda bangkit arah Saracen Leo, pemuda ketiga tampak mengomel pula Tapi ketika James mementak dan menyuruhnya diam maka pemuda ini pun tak banyak mulut dan bangkit berdiri, pergi keluar Kita bersiap-siap Tugas kita belum sepenuhnya berhasil, Leo Ayah bisa kena marah kalau kita di sini tak bekerja sungguh-sungguh Leo mengangguk Michael di sebelahnya juga mengangguk, bergumam Tapi ketika mereka pergi tiba-tiba muncul utusan dari Chun Ongya Nanti malah Mungya mengundang kalian Ada perjamuan keluarga Ah, perjamuan apa? Ada keramaiankah? Tidak, hanya sedikit pesta kecil, cuan muda Genap 40 tahunnya Chun Ongya Ah, ah, terima kasih Bagus kalau begitu Kami datang Lalu ketika utusan itu pergi pemuda gagah ini berseri memandang dua temannya Leo, Michael, apa yang akan kita hadiahkan pada Chun Ongya? Kalian ada gagasan? Hektometer, apalagi kalau bukan senjata api? Pangeran sedang berulang tahun, James Baik sekali memberikan jenis senjata baru kepadanya Kita bisa minta pada ayahmu untuk memberikan pistol kaliber 38 itu Ah, ini bagus Betul juga, mudah-mudahan ayah tidak keberatan Mari kita bekerja Tapi ketika pemuda-pemuda itu hendak berangkat dan menuruni tangga Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan seorang gadis berambut pirang muncul berseru nyaring Hei, mana pemuda yang katanya mampu menghadapi senjata api, James? Apakah dia kebal? Mana pemuda itu? Eh, kau, Shofia Dari mana? Hi, tadi ayah mencari-carimu Jangan keluyuran saja di tempat ini Kap sebuah kecupan tiba-tiba mendarat di pipi James Memotong kata-katanya dan gadis yang baru datang itu tertawa begitu riang Ia adalah gadis pirang berwajah cantik Matanya berbinar-binar dan begitu hidup bak bintang kejora Sikapnya yang bebas dan tidak malu-malu jelas memberdakan gadis ini dari gadis-gadis Han Nyatalah dia gadis kulit putih yang cantik tapi juga gagah Dan ketika James mendapatkan ciumannya dan Leo serta Michael tiba-tiba berseri melihat gadis ini Maka Sylvia, gadis itu, memegang lengan James dan mengguncangnya tertawa Eh, kenapa ditanya malah balas bertanya? Aku mendengar ribut-ribut kemarin, James Dan katanya ada seorang pemuda lihai yang kebal senjata api Mana dia? Mana pemuda itu? Siapa namanya? Hektometer, kau nyerocos saja seperti kembang api tiada habisnya Aku tak mau menjawab pertanyaanmu kalau kau tak menjawab kemana saja kau kemarin Aku pergi bersama putriwi, berbu Benar, James Kemarin seng putri bicara padaku tentang pemuda yang datang mengganggunya Lalu sebal dan marah dia kemudian kuajak berburu Berdua saja? Tidak, bersama beberapa pengawal Kenapakah? Eh, kau ini aneh Ditanya belum menjawab sudah memberondong saja dengan pertanyaan-pertanyaan lain Hayo jawab pertanyaanku tadi Apakah betul ada pemuda kebal senjata api? James tersenyum Tidak, katanya Tak ada pemuda kebal senjata api di sini Yang benarilah pemuda itu dapat menghadapi senjata api Dapat menghadapi senjata api berarti kebal si gadis memotong Bagaimana kau bilang tidak, James? Kok aku jadi bingung? Kau suka memotong pembicaraan orang? James melotot, gemas Kalau orang belum selesai bicara jangan main potong dulu, Sofia Makanya dengar apa yang hendak ku ceritakan Tapi, eh, di sini ada Leo dan Michael Haha Leo, pemuda ketiga tertawa bergelak Tak, apa, James? Teruskan saja bicara karena kami telah mengenal watak adikmu ini Benar, Michael, yang tersenyum-senyum kecut juga bicara, menyambung Tak apa adikmu ingin bercakap-cakap, James Silvio memang begitu dan kami sudah tahu Ah, maaf, James tertawa, menyuruh adiknya menoleh Beri salam dulu pada mereka, Sylvia Jangan bikin mayu kakakmu Hai si gadis memberi salam, menoleh How are you, Leo? Apa kabar, Michael? Fine, thanks Haha, terima kasih Dan ketika dua pemuda itu membalas sambil tertawa Maka Sylvia si gadis cantik ini sudah menoleh lagi pada kakaknya Tak peduli pada dua pemuda itu Aku ingin bercakap-cakap denganmu, di dalam Bisakah kau mau bicara apa? Banyak, James Banyak hal-hal yang inginku ketahui Kalian bertiga mau ke manakah dan dapatkah ku ganggu sebentar? Hektometer, James memandang dua temannya, memberi isyarat Kalian pergi duluan, Leo Aku menyusul Adikku ingin bicara Leo mengangguk Ganda ketawa tapi tidak menunjukkan kemendongkolan pemuda berhidung manjung ini pergi, memutar tubuhnya Tapi MHL pemuda satunya yang agak mengerutu bicara sebelum pergi Aku harap kau tidak melupakan pekerjaanmu juga, James Jangan lama-lama agar perintah ayahmu dapat bertiga kita rampungkan Tentu, jangan khawatir Dan MHL yang pergi memutar tubuhnya lalu memberi senyum menarik pada Sylvia Tak digubris dan pemuda itu mendengkol Dan ketika dua temannya itu pergi dan sudah mengurus tugasnya masing-masing Maka Sylvia mengajak kakaknya masuk Aneh kau ini, kakaknya menegur Michael tampak tak suka melihat sikapmu, Sylvia Janganlah terlampau acuh pada dua temanku itu Ih, memangnya kenapa? Aku harus bermanis-manis dan menyambut Michael dengan hangat Cih, dialah yang harus tahu diri, James Ayah adalah majikannya dan jelek-jelek aku nona majikan pula Hush, kau tak boleh terlalu sombong Jangan berkata-kata seperti itu di depan mereka Biarlah, memang aku tak acuh pada mereka itu Dan seng adik yang sudah duduk menarik kursi lalu tertawa memandang kakaknya yang cemberut James, aku ingin mendengar pemuda yang kebal itu Siapa dia dan dimana sekarang? Kau mau apa seng kakak juga menarik kursi, mengerutkan kening Dia adalah Fang Fang, Sylvia Murid si Dewa Matukeranjang Dewa Matukeranjang? Siapa orang ini? Tokoh lihai di Tiongkok Amat disegani dan menjadi sahabat cunong ya pula Ah ah, hebat kalau begitu Dan si Fang Fang itu menjadi muridnya Ah ah, bolehkah aku berkenalan, James? Boleh aku melihat dan menyaksikan kepandayan pemuda itu? Hektometer, kau mau apa? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin tahu kelihayannya Dan melihat apakah dia kebal peluru Tidak, tak mungkin itu Tak ada orang kebal peluru Hektometer, pemuda itu hanya memiliki kepandayan mengagumkan saja Sylvia Dan ilmu meringankan tubuhnya luar biasa sekali Dia dapat berkelit di udara ketika berjungkir balik menghindari senjata api kami bertiga Ah, ceritakan itu Aku ingin diengar dan si cantik yang duduk merobah posisi kakinya lalu bersinar-sinar memandang si kakak Minta agar James menceritakan itu dan berceritalah pemuda berambut pirang ini dengan macu bersinar-sinar pula James memang kagum dan tak dapat disangkal bahwa dia pun tertarik terhadap murid si dewa macu keranjang itu, Fang Fang Dan ketika ceritanya selesai dan Sylvia bangkit berdiri maka gadis ini bertepuk tangan mendecak kagum Hebat, luar biasa sekali Fantastis Ah, dapatkah kau membawa aku berkenalan dengan pemuda itu, James? Bisakah kau membuktikan padaku akan kehebatan si Fang Fang ini? Aku juga ingin berkenalan Tapi kau, HMM, si kakak memandang tajam Kau lebih dari itu, Sylvia Kau sudah cenderung tertarik dan tergila-gila Kau mencurigakan Eh, si adik terkejut, tiba-tiba berubah mukanya, merah Apa maksudmu, James? Kau menganggap aku Benar si kakak memotong, alis bergerak naik Kau jangan jatuh cinta kepada orang Han, Sylvia Kau tahu mereka ini masih bangsa biadab dan tak layak mendapatkan orang Inggris Aku bukan jatuh cinta si gadis bangkit berdiri, tiba-tiba marah dan membentak Aku hanya ingin tahu dan mengagumi pemuda itu, James Kau tahu kita adalah orang-orang pengagum kegagahan Kalau ada sesuatu yang luar biasa, jantan Kau tak boleh menuduhku yang macam-macam Dan lagi mana bisa jatuh cinta kepada orang yang belum dilihat wajahnya Maaf, Seng kakak bersikap lunak Aku hanya memperingatkanmu, Sylvia Dan jangan marah kalau aku salah Sudahlah, Fang Fang memang liai dan aku sendiri menaruh kagum Lalu berdiri menyuruh adiknya duduk Seng kakak sudah meredakan kemarahan gadis ini Kembali bercerita tentang Fang Fang dan Sylvia tampak melotot gusar Tak mau duduk dan tiba-tiba berlari keluar Dan ketika Seng kakak tertegun karena ceritanya tak lagi menarik Maka Sylvia sudah menghilang di luar dan baru pemuda itu bangkit mengejar Hei, tunggu. Nanti dulu Maafkan aku, Sylvia Tapi aku dapat mengajakmu berkenalan dengan pemuda itu Aku tak peduli Sylvia mempercepat larinya Aku sudah tidak ingin kau ajak lagi, James Kau terlalu menghina aku dengan kata-katamu tadi Eh eh, maaf. Jangan lari dulu dan lihat ini dan si pemuda yang cepat menangkap dan menyambar lengan adiknya lalu buru-buru mengeluarkan kartu undangan Malam ini Cun Ong Ya berulang tahun Tidakkah kau ingin ikut? Ayah tak dapat datang, Sylvia, dan kita mewakili Hayo jangan ngambek lagi karena si Fang Fang pasti ada juga di sana Aku tak ingin mengenal pemuda itu Kita tidak berkenalan, melainkan datang memenuhi undangan pangeran Cun Biarlah, aku tak ikut dan ketika si gadis meronta dan melepaskan diri Makasih pemuda tertegun karena Seng Adik Sudah melarikan diri lagi, menangis James jangan memujuk aku lagi Sekali kau mengejar tentu aku tak mau sudah dan kita bakal berkelahi James, pemuda ini, menarik napas panjang Dia tahu kekerasan watak gadis itu dan tak mengejar adiknya lagi Dan ketika dia hanya mengikuti dengan pandang matu dan melihat adiknya melompat di atas punggung kuda Maka adiknya itu sudah mencongklang dan terbang seperti dikejar setan Hati-hati, awas di jalan raya Namun Sylvia tak menghiraukan Gadis ini terlanjur marah dan mendongkol pada Seng Kakak Perasaannya tersinggung dan tak mau dia menggubris kata-kata itu Dan ketika kudanya terbang dan meluncur deras keluar istana Maka para pengawal melongo dan terbelalak melihat larinya gadis ini Beberapa di antaranya berbisik-bisik dan belasan pasang meta memandang kagum tubuh sintal itu Sylvia memang tinggi besar untuk ukuran gadis-gadis Han dan si cantik berambut pirang itu sudah lari kencang di atas kudanya Kabur dan keluar kota Dan ketika para pengawal menyeringai namun tak satu pun berani mengganggu Karena gadis itu adalah putri Twonsmith yang menjadi tamu negara Maka si cantik sendiri sudah lenyap dan keluar dari gerbang kota raja Tanpa pengiring Hei, mau ke mana penjaga di pintu gerbang sempat berteriak, bertanya Tapi ketika Sylvia hanya mendengus dan tidak mengacuhkan pertanyaan itu Maka pengawal melihat gadis ini menuju hutan di luar gerbang kota raja Sialan, mentang-mentang tamu terhormat Kalau bukan gadis itu tentu sudah ku kejar dan ku tangkap Sudahlah, temannya tertawa Gadis yang satu ini memang istimewa, akun Kau kejar pun tak akan ada gunanya Kita semua tahu bahwa dia bukan gadis lemah Bukankah dikeroyok sepuluh pengawal pun dia menang? Apalagi di pinggangnya itu ada senjata api Wah, tak usah mengganggu saja dan ketika pengawal ini tertawa dan temannya menyeringai Maka Sylvia yang sudah lenyap di sana memang tak akan mungkin diganggu siapapun lagi Meskipun sendiri gadis itu bersenjata, tidak bersenjata api pun sebenarnya dia bukanlah gadis lemah Karena ia dan kakaknya adalah orang-orang yang belajar bela diri yuyitsu Semacam seni bela diri dari Jepang karena mereka memiliki seorang guru dari negeri sakura itu Ditambah dengan ilmu bela diri mereka sendiri berasal dari barat Sejenis ilmu bantingan atau perkelahian perorangan Yang biasanya dipergunakan di atas kuda Dan ketika gadis itu lenyap dan menghilang memasuki hutan Maka penjaga sudah tak dapat melihat bayangan gadis ini lagi Namun, ketika mereka mendecak dan berbisik-bisik membicarakan gadis ini Mendadak sesosok bayangan mirip iblis berkelebat di samping mereka Mengejar kuda yang sedang lari kencang itu Hei, siapa lagi ini siapa dia? Haha bayangan itu tertawa Aku iblis penjaga pintu gebang, pengawal Siapkan kembang dan dupa atau kalian roboh Wut-wut penjaga pintu gerbang berteriak kaget Tau-tau terlempar dan mereka sudah tak melihat bayangan seperti iblis itu lagi Mereka terkejut dan tentu saja pucat Dan ketika tawa bayangan itu bergemas sampai lama Maka empat penjaga menggigil dan berseru Dua di antaranya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Siluman Kita bertemu penghuni alam halus Airh, siapkan dupa dan kembang semangkok Kawan-kawan Atau kita mampus dan tak melihat anak istri lagi Benar, yang satu menyambung Iblis penghuni pintu, gerbang keluar, kawan-kawan Dan dia mengejar gadis putri Twonsmith itu Ah, entah apa yang terjadi dan sebaiknya kita lapor komandan Semua gemetar dan mengangguk Mereka tak melihat siapa itu dan tentu saja menganggap bayangan yang luar biasa cepatnya ini adalah iblis Kalau bukan, siapa lagi? Maka begitu bangkit gemetar dan terhuyung memutar tubuh dua di antaranya sudah berlari Sementara dua yang lain menyiapkan kembang dan dupa, barangkali kembang setaman Dan ketika para penjaga ribut-ribut di sini dan bayangan itu sudah mengejar Silvio Maka si cantik berambut pirang ini tak menyadari adanya pengganggu Waktu itu si pirang syofia enak melarikan kudanya Mencongkelang pesat dan menghentak berkali-kali gadis ini menyuruh kudanya berlari kian cepat Cambuk di tangan mulai menjeletar namun kuda tiba-tiba meringkik Dan ketika lari kuda agak terhambat dan entah kenapa kuda itu menyepak-nyepakan kakinya ke belakang Maka Silvio marah mengira kudanya ini membangkang Hei, lari cepat, kuda keparat Jangan memperlambat jalanmu atau kau kuhajar Hayo cambuk meledak di udara, tak menghajar punggung kuda Namun cukup membuat si kuda tunggangan jerih dan gugup Dia mau lari cepat lagi namun seseorang menahan ekornya Tak diketahui nona majikan dan tersentak-sentaklah kuda itu meringkik dan membuang-buang kakinya ke belakang Dan ketika syofia menjadi kaget karena seseorang tiba-tiba tertawa di belakangnya Maka gadis ini menoleh namun tak ada apa-apa Iblis gadis ini mengkirik Kau membuat aku jadi ketakutan, kuda binal Hayo lari dan rasakan cambukku ini Tar cambuk bergerak, kali ini mendera punggung dan larilah kuda itu sambil mendengus-dengus Namun ketika syofia sudah memandang ke depan lagi dan binatang itu juga agaknya merasa lega Karena ekornya tak dipegangi lagi mendadak larinya tertahan karena lagi-lagi seseorang menarik buntutnya Hiyeh, her, jangan tergesa-gesa Ayo perlahan dan turuti tuanmu Sylvie kaget sekali Untuk kedua kali dia mendengar tawa di belakang itu, demikian dekat dan kudanya pun meringkik panjang Seperti dipagut atau digegitular berbisa kudanya itu tiba-tiba berhenti Mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi dan nyaris terlemparlah sadis ini dalam posisi seperti itu Dia seakan di jengkongkan tapi untung kedua kakinya rat-rat menjepit perut kuda Dan ketika dia memaki-maki dan kaget serta marah tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan menepuk pundaknya Hai, mari kita berlomba Siapa lebih cepat aku atau kudamu dan syofia yang tak jelas melihat siapa gerangan tiba-tiba sudah dilonjak kudanya yang ketakutan dan bingung Tadi ditarik ekornya sekarang mendadak bulu surinya Seketika kuda ini menurunkan kedua kaki depannya dan terperosok ke depan Namun karena Silvio mengendalikan tali kekang dan gadis itu berseru keras Tiba-tiba kuda yang hampir terjelungut ini dapat berdiri lagi Dan Silvio melihat bayangan seorang pemuda melambai padanya Pemuda nakali yang matanya berseri-seri, gagah dan tampan namun nakal Hei, ayo main-main lagi Kejar aku Silvio terkejut Dia tersentak dan seketika bengong Pemuda di depan itu tampan sekali tapi yang paling menawan adalah senyumnya Tapi karena saat itu dia merasa marah karena merasa dipermainkan Tiba-tiba gadis ini membentak dan menyuruh kudanya mengejar, menjepit perut kuda hingga kuda melonjak dan melesat kesakitan Hei, tunggu Tiba-tiba lebih dulu mencapai hutan, dor dor si pemuda terkejut melihat dua peluru mendesing di pinggir telinganya dan kagetlah dia karena syofia sudah menembak Tapi ketika dia menoleh dan tertawa bergelak hal yang mengherankan gadis berkulit putih ini maka Silvio semakin ditantang karena pemuda itu mengacungkan jarinya Hayo, boleh tembak lagi jangan dipelesetkan tapi sungguh-sungguh arahkan ke tubuhku Haha, hayo Silvia Lepaskan pelurumu lagi dan lihat mereka akan ku tangkap Silvio tertegun, lah jadi kaget tapi juga kagum karena pemuda itu dapat mengetahui bahwa tembakannya tadi memang bukan sengaja diarahkan ke tubuh lawan Dia sengaja menempak ke samping pemuda itu sebagai tanda tembakan peringatan, bukan sungguh-sungguh Bermaksud menggertak pemuda itu dan menyuruhnya berhenti Tak taunya si pemuda tahu dan kini malah menantangnya agar dia menempak sungguh-sungguh, bukan ke kiri kanan tubuh Melainkan betul-betul ke tubuh pemuda itu Boleh punggungnya atau mungkin kepalanya Dan ketika gadis ini tertegun tapi tentu saja marah, karena lawan menantang dan tertawa-tawa maka pemuda itu sudah melesat dan terbang lagi di depan Keparat, terkutuk gadis ini merah padam Jahan kau, pemuda siluman Tak tahu diri dan minta sungguh-sungguh ku tembak Baiklah, aku akan menghentikanmu dengan tembakan ke kaki Dor dan peluru yang kembali bergerak dan meletus ke depan tiba-tiba menyambar kaki kiri lawan namun dengan amat liai Dan seolah kebetulan pemuda di depan itu tiba-tiba mengangkat kakinya Akibatnya peluru menyambar sia-sia dan pemuda itu sudah tertawa-tawa lagi melanjutkan larinya Dan ketika Sylvia terbelalak dan kaget Serta marah maka dua peluru kini menyambar lagi ke kaki pemuda itu Dor-dor Namun semuanya luput Seakan tak sengaja atau kebetulan saja lagi-lagi pemuda itu mengangkat kakinya Setiap diangkat setiap itu pula peluru tak berhasil mengenai kakinya Dan ketika Sylvia menjadi kalap dan marah bukan main maka empat tembakan kini diarahkan ke punggung orang Berhenti, atau kau mampus dor-dor-dor Sylvia membelalakan mata Empat peluru yang dihamburkan dari senjata apinya itu mendadak ditangkap Si pemuda menggerakkan jarinya dan empat peluru itu sudah dijepit di antara kelima jari Begitu mudah, tanpa menoleh Dan ketika pemuda itu terbahak dan membuang peluru-pelurunya maka pemuda itu terbang seperti iblis dan lenyap memasuki hutan Haha, kau tak menang, Sylvia Selamat datang dan selamat berkenalan Gadis ini tersentak Kalau orang telah berani menerima dan menangkap peluru-pelurunya maka pemuda atau orang itu hebat bukan main Sylvia tertegun di atas kudanya namun gadis ini tiba-tiba mengeget Dia merasa gemas dan marah tapi juga kagum Maka begitu orang lenyap di depan sementara kudanya sendiri meringkik dan mencongklang pesat Maka gadis ini berteriak agar lawan tidak meninggalkan dirinya Jangan kabur, sebutkan namamu Atau kau kuanggap pengecut dan bukan laki-laki pemberani Haha suara tawa itu terdengar di dalam hutan Aku selamanya bukan pengecut, Sylvia Marilah datang dan lihat siapa aku Sylvia berdetak Dua-tiga kali orang menyebut namanya Berarti dia sudah dikenal sementara dia belum Orang masih merupakan rahasia dan dia tak tahu siapa gerangan Gemas dia Maka ketika gadis ini membentak kudanya yang mencongklang kian pesat Akhirnya dengan keringat bercucuran kudanya itu mendengus-dengus tiba di dalam hutan Sylvia meloncat dan berjungkir balik melayang turun Pistol tergenggam dan sewaktu-waktu gadis ini siap menembak Tapi ketika tak ada siapa-siapa di situ dan orang yang dicari tak menampakkan batang hidungnya Maka gadis ini marah membanting kaki Hei, pemuda siluman Keluarlah Tak ada jawaban Sylvia mengulang lagi dan tiba-tiba terdengar suara tawa itu Dekat sekali, di samping kanannya Namun ketika dia menoleh dan kaget memakil lawan ternyata yang dicari tak ada juga Keparat gadis ini penasaran Tunjukkan dirimu, pemuda siluman Jangan bersikap pengecut dan licik Keluarlah, atau aku akan memerondongmu dengan tembakan Haha, siapa pengecut? Siapa licik? Aku di sini, Sylvia Kaulah yang tidak melihat Gadis ini terkejut Seperti siluman saja Tahu-tahu pemuda yang dicarinya itu ada di sebelah kirinya Angin berkesur dan tiba-tiba pemuda itu sudah ada di situ Seperti iblis Dan ketika gadis ini tersentak dan mencelat kaget Maka otomatis senjata di tangannya itu ditarik picunya Dor-dor Si pemuda tak ada Hilang seperti siluman atau iblis Jajadian tahu-tahu pemuda itu tak ada di tempat Entah kemana dia Namun ketika gadis ini tertegun dan membelalakan matah Tiba-tiba pemuda itu sudah berdiri di samping kanannya Menepuk bau Jangan menghambur-hamburkan isinya Habis nantip peluru itu Sylvia melengking Kaget dan mementak marah Tahu-tahu gadis itu telah menggerakkan kakinya Menendang Cepat bagai kuda menyepak gadis ini sudah menendang lawan Tapi ketika kakinya ditangkap dan dia didorong perlahan Tahu-tahu gadis itu roboh terjengkang Maaf, bukan maksudku mengajak bermusuhan Sylvia Kau tahanlah kemarahanmu dan mari kita bicara baik-baik Beluk gadis itu memaki kaget Melempar tubuh bergulingan Namun lawan tiba-tiba telah mengangkat punggungnya Dan ketika gadis ini terkejut dan merah padam Tahu-tahu lawan yang tertawa di depannya itu sudah mengangkatnya bangun dan menjura Sylvia, maafkan aku Cukup main-main ini Aku Fang Fang, ingin berkenalan Sylvia tertegun Rasa marah yang siap menggelegak tiba-tiba tertahan mendengar bahwa pemuda itu adalah Fang Fang Pemuda yang baru saja dibicarakan bersama kakaknya Dan ketika dia terbelalak dan kaget tapi juga bingung Maka Fang Fang, pemuda ini, sudah mengembalikan pistol yang entah kapan sudah direbutnya sejak tadi Sekali lagi maaf, nih pistolmu Terimalah Gadis ini hampir tak dapat bicara Lawan yang tersenyum dan mengembalikan pistolnya diterima dengan jari gemetar Gagap gadis ini Namun ketika Sylvia sudah dapat menguasai hatinya lagi dan gadis ini kaget namun juga kagum Maka kemarahannya tiba-tiba bangkit lagi Fang Fang, kau murid S.I. Dewa Matuk ranjang Kau yang mengganggu Puteri Wi Eh eh, siapa mengganggu Fang Fang tiba-tiba tertawa Aku benar Fang Fang murid ke guruku S.I. Dewa Matuk ranjang, Sylvia Tapi aku tak pernah mengganggu orang lain Tapi kau membuat tonar di istana Kau mengganggu wanita pula dan sekarang aku Eh, aku dengarkah sombong namun liai, Fang Fang Kalau begitu coba kulihat seberapa kelihayanmu itu dan awas pisauku S.I.B. tiba-tiba menerjang Sebatang pisau tiba-tiba dicabut dari balik bajun fa dan menyambarlah gadis itu dengan kecepatan tinggi Fang Fang terbelalak namun tentu saja dengan mudah mengegos Dan ketika pisau kembali menyambar namun untuk kedua kali luput mengenai sasaran Maka dia tertawa menepis lengan gadis ini Sylvia, aku datang bukan untuk bermusuhan Kau dengarlah aku, dan tahan serangan-seranganmu Plak Sylvia terpelanting, kaget berteriak marah Namun gadis ini melompat bangun lagi, menerjang dan menyerang Dan ketika enam tujuh kali tusukan pisaunya luput semua Maka untuk yang terakhir Fang Fang terpaksa mengerahkan tenaga membuat pisau itu menjelat dari tangan pemiliknya Dan ketika gadis itu berteriak dan menggerakkan pistolnya Dengan jari berputar tiba-tiba Fang Fang telah mencetik dan merampas senjata ini Jangan menembak Sylvia terhuyung Dua kali terampas pistolnya dan kini Fang Fang memulang balingkan senjata itu Seperti orang memainkan mainan anak kecil Dan ketika gadis itu terkejut dan terpekik marah Maka Fang Fang sudah membuang senjata ini tinggi ke atas pohon Nah, kita berhenti sebentar Setelah itu kau boleh memegang senjata apimu lagi Sylvia menggigil Tiba-tiba gadis ini menangis dan memaki-maki Fang Fang Tubuh bergerak dan tiba-tiba gadis berambut pirang ini sudah menyerang dengan kaki tangannya Namun karena Fang Fang memang lihai dan tentu saja untuk serangan-serangan begini Dia tak mengalami kesukaran Maka sekali mengegos tiba-tiba dia telah menangkap lengan gadis itu Menelikung dan menotoknya roboh Maaf, kau tak dapat diajak bicara baik-baik, Sylvia Kalau begitu biarlah begini dan aku baru tenang Gadis itu mengeluh Akhirnya ia tak dapat berbuat apa-apa setelah Fang Fang menelikung dan menotoknya roboh Dan ketika dia terguling dan Fang Fang tertawa Maka dia bertanya apa maksud dan tujuan pemuda itu Aku ingin berkenalan denganmu, juga saudara-saudaramu yang lain itu Kenapa kau marah-marah dan menyerang aku? Aku tidak bermaksud buruk, Sylvia Kalau aku bermaksud buruk tentu sekarang kau akan mengalami hal yang lebih tak menyenangkan lagi Aku tak takut Kau boleh bunuh aku Aku tamu negeri ini, tamu kaisar Ah ah, siapa mau membunuhmu? Aku tahu kau tamu kaisar, Sylvia Dan aku tahu bahwa kau dan ayahmu itu orang-orang penting bagi negeri ini Eh, tidak Aku tak bermaksud membunuhmu Melukaip pun tidak Apalagi membunuh Wah, mana ada laki-laki sanggup membunuh gadis secantik dirimu ini Haha, tidak Tidak, Sylvia, tidak Aku tak bermaksud apa-apa kecuali ingin berkenalan Aku, HMM, kau tadi telah menyebut-nyebut puteri Ui Dan aku terus terang ingin kau mendekatkan aku dengan puteri itu Apa Sylvia terbelalak, merah dan marah? Kau bilang apa, Fang Fang? Kau ingin membujukku agar mendekatkan dirimu dengan puteri itu? Hektometer Fang Fang membebaskan toto kan, menyeringai seperti monyet mencium barang pahit Benar, Sylvia Dan aku Tahu bahwa kau adalah sahabat puteri Ui Aku ingin bersahabat denganmu karena kau adalah sahabat puteri itu Hektometer, lalu kau mau apa? Kau mau mengganggu dan mencari-cari puteri ini lagi? Kau mau membuat tonar dan minta berhadapan dengan pasukan istana lagi? Sombong Mentang-mentang berkepandaian tinggi kau lalu pongah, Fang Fang Ah, sungguh tak kusangka bahwa murid Dewa Metukeranjang yang kukira berwatak baik Kiranya hanya seorang congkak dan maunya mengganggu wanita saja Mampus kau, Wood dan Sylvia yang menubruk serta merentangkan kedua lengannya lebar-lebar Tiba-tiba telah menyergap dan mengangkat Fang Fang Dan begitu lawan tertangkap dan kaget berseru keras Tiba-tiba dengan ilmu bulat atau banting yang dimilikinya tau-tau gadis ini telah mengangkat dan membanting Fang Fang Lewat kedua bahunya yang kokoh namun ramping Beruk Fang Fang terkejut Tadi dia sedang melongo karena di saat marah-marah begitu mendadak sepasang metu gadis ini berbinar-binar Bola metu biru yang hidup itu bergerak-gerak bagai bintang menari-nari Fang Fang terkejut dan kagum Dan ketika dia melongo dan sudah disergap tau-tau dia terbanting dan menyeringai kesakitan Aduh pemuda ini mengeluh Curang kau, Sylvia Tidak memberi tau atau apa tiba-tiba kau menyerang aku Sekarang aku memberi tau gadis ini bergerak naik, membenta dan mengejar Fang Fang lagi Yang baru duduk bangun Kau telah menghina dan mempermainkan aku, Fang Fang Sekarang aku membalas dan jaga ini Beruk Fang Fang terangkat lagi, maju disergap dan tau-tau dibanting lagi Dan ketika Fang Fang mengeluh dan gadis itu mengejar serta membantingnya lagi maka 4-5 kali pemuda ini diserang Hei, hei, tunggu Fang Fang berteriak Tahan, Sylvia Nanti dulu namun si gadis yang kembali menyergap dan mementak lagi tau-tau sudah memiting leher Fang Fang Dan ketika pemuda itu terkejut tapi tidak mi lawan Karena Fang Fang sejak tadi memang tidak berniat melawan Maka satu bantingan kera akhirnya membuat pemuda ini terkapar Dan ketika dia menggeliat dan mengadu-adu tiba-tiba lawan telah menelikung dan mengikat rat kedua tangannya di belakang Hei, hei gadis ini terkekeh Tak nyana begini mudah menangkap dan merobohkan dirimu, Fang Fang Dengan ilmu bulat dan banting yang kumiliki ternyata kau tak dapat berdaya lagi Fang Fang terkejut, meringis Kau mau apa? Kenapa menangkap dan mengikat aku seperti begini? Aku mau membalas kesombonganmu Aku akan membawamu ke istana dan menunjukkan pada semua orang bahwa kau yang dipuji-puji ternyata begini saja kepandainya Jangan Fang Fang berseru, pura-pura pucat Jangan bawa aku ke istana, Sufya Kalau kau mau membawaku ke Puteri Wee boleh saja Tapi jangan ke istana Hektometer, Puteri Wee pun di istana Aku akan mempertontonkanmu kepadanya dulu baru kepada yang lain Ah, tidak, eh ya Fang Fang mengheleng, tapi segera berseri Kau boleh bawa aku ke Puteri itu tapi jangan ke yang lain, Sufya Atau aku akan marah padamu dan tak mau bersahabat Apa gadis ini terbelalak, melotot Bersahabat? Memangnya aku sudi bersahabat denganmu Cih, dan kau memerintah-merintah aku pula Keparat, kau lancang sekali, Fang Fang Terimalah ini sebagai ganjaran Plak-plak Fang Fang menerima dua kali gaplukan Ditampar biru bengap dan Terjengkanglah pemuda itu oleh kemarahan lawan Dan ketika Sylvia bertolak pinggang dan matu biru yang berapi-api itu Kelihatan semakin hidup tapi indah sekali di matu Fang Fang Maka pemuda ini bengong mendapat dampratan pedas Fang Fang, kau tak layak bicara seperti itu Kau adalah tawananku Mau ku bawa ke mana adalah terserah aku Nah, jangan pentang mulut atau aku akan menghajarmu lagi Dan Fang Fang yang ditarik serta disendai talinya tiba-tiba telah diikat di punggung kuda Hei pemuda ini berseru Aku mau kau wapakan, Sylvia Diseret di belakang kuda Benar, kau lancang, dan aku ingin menghukumu Nah, boleh berteriak-teriak di pantat kuda dan Sylvia yang bergerak meloncat ke atas kudanya tiba-tiba membentak dan menyuruh kudanya lari Hayo, bawa pemuda ini Seret sepanjang jalan Namun kuda meringkik Begitu Sylvia meloncat dan naik di atas punggungnya tiba-tiba binatang ini bergerak dan mau lari Tapi ketika beban berat menahan di belakang dan Fang Fang tak tertarik Karena saat itu pemuda ini mengerahkan tenaganya seribu kati Maka kuda terkejut karena seolah menyeret sebongkah batu gunung yang beratnya seribu kilo Ngihie kuda meringkik panjang, tak dapat lari Sudah meronta dan mengangkat kaki depannya namun tak dapat juga diberjalan Jangankan berjalan, bergeser seinci saja ia tak dapat Dan ketika kuda itu terkejut dan mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi Maka Sylvia terpelanting dan jatuh ke tanah, kaget Keparat gadis ini berjungkir balik Kau main main apa, Fang Fang? Mempergunakan sihir? Haha Fang Fang tertawa Kau melihat sendiri aku tak melakukan apa-apa, Sylvia Adalah kudamu yang kurang makan hingga tak sanggup membawa aku Tak percaya gadis ini menendang Kau main main, Fang Fang Biarlah kulihat apa yang kau lakukan Des der Fang Fang yang mencelat serta terlempar ke atas Tiba-tiba cepat membuang tenaga seribu katinya itu Hingga si gadis dapat menendangnya, mencelat dan terlempar ke atas der Fang Fang jatuh terbanting di tanah Pemuda ini tak apa-apa namun pura-pura mengaduh, meringis Dan ketika Sylvia tertegun karena Fang Fang tak seberat seperti yang dirasa kudanya Maka gadis ini heran namun menyambar lagi di atas punggung kudanya Hiyah bentaknya penasaran Lari, kuda keparat Pemuda itu ringan saja tak seberat gajah Kuda bergerak Binatang ini meringkik lagi dan tentu saja ketakutan kepada nona majikannya Gadis itu marah-marah dan dia sudah dicambuk lagi Tapi begitu bergerak dan mengangkat kakinya tiba-tiba Fang Fang mengerahkan lagi tenaga seribu katinya itu Hingga seng kuda tak dapat menarik dirinya RRTT tali menegang kencang, persis menarik benda berat dan kuda meringkik-ringkik Fang Fang yang mengerahkan ilmunya kembali main-main membuat Sylvia terbelalak Gadis itu membentak-bentak namun seng kuda tak dapat berlari Jangankan berlari, berjalan saja juga tak dapat Dan ketika gadis itu menjadi marah dan Fang Fang tertawa bergelak tiba-tiba tali yang kian menegang kencang putus Keras kuda terjelungup ke depan Saking kuat dan marahnya kuda itu maka tak ampun lagi tali yang putus membuat tubuhnya terdorong ke depan Silvio yang ada di punggungnya terlempar ke depan, ikut oleh daya dorong yang amat hebat ini Dan ketika gadis itu menjerit dan terpelanting bersama kudanya maka Fang Fang terbahak-bahak sampai mengeluarkan air matanya Haha, lucu sekali, Shofia Kudamu benar-benar kurang makan dan tidak bertenaga Keparat gadis ini berjungkir balik Kau main-main dengan aku, Fang Fang Kalau begitu ku bunuh kau dan mampuslah gadis ini menyambar pisau belatinya Menusuk dan menerjang Fang Fang dan Fang Fang terkejut Dia sebenarnya pura-pura saja hingga tertangkap dan terikat Sebab, kalau dia mau maka sejak tadi dia dapat memutuskan tali ikatan itu Tapi ketika pisau menyambar dan kemarahan Silvio rupanya tak terbendung lagi maka Fang Fang mengerahkan sinkangnya dan pisau patah bertemu tubuhnya yang kebal Tak! Silvio terkejut Gadis ini berteriak dan kaget sekali Pisau yang bertemu tubuh lawan tiba-tiba menjadi dua patah oleh sinkang yang melindungi pemuda itu Dan ketika gadis ini menjeret dan kalap menggerakkan kaki tangannya maka Fang Fang dihajar bertubi-tubi oleh pukulan atau tendangan Des-des-des Fang Fang bertahan Dia harus mengurangi sinkangnya kalau tak ingin tangan atau jari-jari gadis ini pun patah-patah seperti pisaunya Benda keras saja dapat dipatahkan oleh sinkang Fang Fang yang luar biasa apalagi hanya jari tangan atau kaki Maka ketika pemuda itu harus menerima pukulan-pukulan atau tendangan lawan sementara di lain pihak pemuda ini harus mengurangi kekuatannya untuk menyelamatkan gadis itu maka Fang Fang sendiri akibatnya harus menahan sakit Sudah, sudah pemuda ini berseru Hentikan pukulan-pukulanmu, Sylvia Atau nanti urat tanganmu ke Silvio Bedebah gadis ini tak percaya Aku ingin menghajar dan membunuhmu kalau bisa, Fang Fang Keselio atau terkilir aku tak apa-apa Benar Tentu Aku, Aunggah dan Sylvia yang menjerit serta menarik kaki tangannya tiba-tiba menangis karena benar saja urat tangannya keselio Tadi Fang Fang menambah Sinkangnya dan sedikit kekuatan ini saja cukup membuat gadis itu terpakik Sylvia terhuyung dan kaget melihat jari tangannya yang bengkak Dan ketika gadis itu terkejut dan mendesis kesakitan maka Fang Fang tertawa berkata Nah, sudah ku peringatkan Jangan menyerangku lagi atau kau akan menerima akibat lebih serius Keparat gadis ini mendelik Kau, kau siluman, Fang Fang Kau pemuda iblis Haha, kalau iblis tentu aku sudah memangsamu Eh, bebaskan tali ini, Sylvia Jangan mengikat aku karena aku tak bermusuhan denganmu Aku tak akan membebaskan Tapi tadi aku membebaskan totokanmu Tak peduli gadis ini meradang Aku sudah kau ina dan kau permainkan, Fang Fang Sekarang aku akan membawamu dan kita pergi Mut dan gadis ini yang menyambar serta menarik Fang Fang Yang tiba-tiba sudah menyeret dan membawa lari pemuda itu Tak peduli pada teriakan Fang Fang yang tubuhnya kena tanah-tanah berbatu Terus dilarikan dan ditarik-tarik Dan ketika gadis itu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan terbang ke kota raja Maka Fang Fang terbelalak dan tertegun memandang Hei pemuda ini memuji Kau ternyata bisa terbang secepat angin, Sylvia Air, hebat sekali Dan ini jelas kau pelajari dari Tiongkok Tutup mulutmu gadis itu membentak Aku sedikit-sedikit bisa ilmu silat, Fang Fang Tapi aku tak mau mengeluarkan kepandayan dari negerimu ini Karena dari negeriku sendiri aku juga mempunyai ilmu bela diri Haha, ilmu membanting dan menangkap tadi? Aku tak mau bicara dan si pirang yang ngambek Serta marah tiba-tiba mempercepat larinya hingga Fang Fang terantuk-antuk Pedih menyeringai pedas dan apa boleh buat pemuda ini harus mengerahkan kekebalannya lagi Fang Fang menarik napas dalam dan tenaga sakti di dalam tubuh bergerak Melindungi kulitnya itu Dan ketika tak satupun betu atau tanah keras sanggup melukai pemuda ini Maka Sylvia kagum dan melirik kaget Haha, tak usah melirik Fang Fang tertawa Kalau ingin melihat lebih baik berhenti sebentar Sylvia Lihat nih baju di punggungku robek-robek Sylvia mendengus Dia memang kagum dan terkejut juga bahwa pemuda yang diseretnya sepanjang jalan ini tak apa-apa Bahkan dapat mengejeknya dan gemas dia Dan ketika dia memandang ke depan lagi dan menarik kasar Maka baju punggung Fang Fang yang mulai tak tahan Robek-robek Hei pemuda ini berteriak lagi Kau ingin membuat aku telanjang, Sylvia? Kau tak malu menyeret-nyeret seorang pemuda Kau sudah tak berbaju Kalau begitu masih belum telanjang dan si gadis yang menyeret serta berlari kencang akhirnya membuat Fang Fang tertegun dan membelalakan matanya Bajunya sudah hancur Maka berat-berat 6-7 kali ini sudah membuat Fang Fang tinggal mengenakan pakaian Dalam saja, persis ketika mereka sudah mendekati pintu gerbang Hei, lihat, Sylvia Aku tinggal mengenakan celana dalam Sylvia terkejut Memang dia mendengar suara berat-berat itu tapi tak menduga secepat itu celana Fang Fang Robek lebar Dan ketika dia menoleh dan benar saja melihat pemuda ini tinggal bercelana dalam Maka gadis kulit putih itu merah padam dan berhenti, melengus Fang Fang, kau cabul Tak tahu malu Cis Loh Fang Fang tertawa Tencu saja bersikap nakal Kau yang membuat aku begini, Sylvia Bagaimana bilang aku yang cabul dan tak tahu malu? Kau lah yang cabul, ingin melihat pemuda telanjang Plak-plak Sylvia tiba-tiba membentak Berkelebat maju dan terpelantinglah Fang Fang oleh tamparan kilat itu Dan ketika gadis ini sudah berdiri tegak di sampingnya dan mendelik dengan meto berapi-api Maka si pirang berkata, Fang Fang, jaga mulutmu Atau aku akan membunuhmu atau mengadu jiwa denganmu Tapi kau tak dapat membunuhku Benar, kau kebal Tapi aku sanggup mengadu jiwa dan kalau perlu mati bunuh diri di es ini Wah, jangan Fang Fang tersentak Kaget Kau tak boleh senekat itu, Sylvia Sudahlah bagaimana maumu dan terserah apa yang akan kau lakukan Kau boleh membawaku ke dalam dan memasuki pintu gerbang Kau boleh mempertontonkan aku pada semua orang Aku memang akan menunjukkan dirimu pada semua orang Tapi pakai dulu mantol ini Sylvia melemparkan baju lebar Menutup bagian bawah tubuh Fang Fang dan setelah itu membalikan tubuhnya Gadis ini tak mau menonton Fang Fang yang sudah tinggal mengenakan celana dalam saja Malu Dia Dan ketika Fang Fang tertegun dan tentu saja tertarik Melihat gadis ini berwatak gagah dan ksatria Maka Fang Fang tersenyum dan tiba-tiba melompat bangun Tali yang mengikat seluruh tubuhnya putus Sylvia, kau hebat Nah, lihatlah Mantolmu sudah kukenakan dan bawa aku kemana kau suka Gadis itu kaget Dia menoleh dan melihat Fang Fang sudah berdiri dengan bebas Tersentaklah dia Mundur selangkah Dan ketika gadis ini baru menyadari bahwa sebenarnya dia dipermainkan pemuda ini Tiba-tiba gadis itu mengeluh dan terhoyung menutupi mukanya Fang Fang, kau pemuda tak berperasaan Kau keji Kau, kau, ah Kau mempermainkan aku dan Sylvia yang membalik serta melompat pergi Tiba-tiba menangis dan sadar dengan pundak berguncang-guncang Sadar bahwa kalau mau Fang Fang dapat melepaskan diri sejak tadi hal yang tak dilakukan pemuda itu Karena memang sengaja ingin mempermainkannya, menghinanya Dan karena pisau atau benda-benda apa saja memang tak dapat dipakai untuk membunuh atau merobohkan pemuda itu Maka mengguguklah gadis ini meninggalkan Fang Fang Yang tertegur dan bengong memandang kepergian orang Tapi Fang Fang tiba-tiba berseru memanggil Betapapun Fang Fang memang tak mau menyakiti lawan Dia memerlukan gadis ini karena diketahuinya bahwa Sylvia cukup dekat dengan puteriwi, puteri jelita yang telah membuatnya tergila-gila itu Maka memanggil namun tetap tak digubris Tiba-tiba Fang Fang berkelebat dan telah menyambar lengan orang Sylvia, berhenti, tunggu dulu dan ketika gadis itu terkejut namun Fang Fang tak peduli Maka dengan lembut dan senyum gugup pemuda ini buru-buru berkata Kau boleh tampar aku lagi kalau suka Tapi bawa aku ke tempat puteriwi Lepaskan gadis ini membentak Kau tak berhak memegang-megang tanganku, Fang Fang Dan aku tak sudi membawamu ke puteriwi Ah, Fang Fang mengerutkan kening, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Apakah kau perlu membawaku ke sana sebagai tawanan? Baiklah, tangkap aku, Sylvia Dan aku tak melawan Sylvia tertegun Fang Fang menjatuhkan diri berlutut di depannya dan membungkuk seperti orang pesakitan Terkejut dia Dan ketika Fang Fang gemetar menyatakan maksudnya bahwa semuanya itu dilakukan agar bertemu seng puteri lewat dirinya Maka Sylvia merah mukanya mendengar ratapan Fang Fang Aku ingin bertemu puteri itu Aku seakan jatuh cinta Kau bawalah aku padanya dan untuk ini aku tak akan melupakan budimu seumur hidup Hektometer Sylvia tiba-tiba panas mukanya kau bilang apa, Fang Fang? Kau jatuh cinta pada seng puteri? Tampaknya begitu Aku tergila-gila dan ingin Minta tolong dirimu sukalah mempertemukan aku dengannya Tapi kau menghina aku Mengganggu aku Maaf, Fang Fang bangkit berdiri Aku tak ada niat untuk menghina atau mengganggu mu, Sylvia Kalau aku begitu tentu apa yang ku lakukan jauh lebih dari ini Aku sudah menyatakan maksudku, namun kau selalu menyerang dan bahkan menangkap aku Siapa salah? Gadis ini tertegun Maaf, Fang Fang menggigil dan kembali bicara gemetar Aku tak ada maksud-maksud buruk kepadamu, Sylvia Aku hanya ingin kau mempertemukan aku dengan puteri itu dan setelah itu terserah kau Aku ingin menghajarmu boleh Aku ingin menghukumu boleh Hektometer, jangan boleh-boleh saja, Fang Fang Mulut lelaki tak Dapat dipercaya dan terus terang aku tak percaya padamu Tak percaya bagaimana? Bagaimana tidak? Kau kebal, singkangmu hebat Dengan singkangmu itu kau dapat mematahkan pisauku Dan dengan singkangmu itu pula kau dapat melindungi diri ketik aku seret Eh, kau tak usah menipu aku, Fang Fang Aku bukan gadis bodoh yang gampang kau permainkan Ah ah, kau agaknya mengenal ilmu silat dan singkang segala Tentu Kau kira apa? Aku pun dapat mainkan sedikit ilmu silat negerimu, Fang Fang Namun aku tak mau mengeluarkannya karena ilmu itu bukan berasal dari negeriku sendiri Hektometer, kau bisa silat Kau berguru pada seorang pendekar aku dapat sedikit-sedikit Tapi sengaja tak mau Memperdalam karena itu bukan dari negeriku Hektometer-hektometer Fang Fang tersenyum Kalau begitu kau sombong, Sylvia Ilmu silat dari negeri ini masih lebih hebat daripada ilmu bela diri yang kau punyai itu Atau kau barangkali kurang matang, kau tak usah malu Siapa bilang? Di negeriku ada seorang jago yang tak kalah dengan jago-jago di es ini, Fang Fang Dan aku memang kurang matang hingga kalah olehmu Hektometer, kalau ada Frederick di sini kau tentu menemui lawan setimpal Siapa itu Frederick? Pendekar di negeri kami hebat ilmunya? Tentu, dia hebat dan tahan segala pukulan, Fang Fang Kebal seperti dirimu tapi tak suka menghina wanita Hektometer, dapat menangkap peluru pula? Gadis ini tertegun Haha, Fang Fang tertawa Kalau dia dapat menangkap peluru seperti aku tadi menangkap pelurumu Maka baru aku percaya, Sylvia Tapi kalau tidak maka tetap saja orang-orang Hon lebih unggul Ah, sudahlah Kita tak perlu berdebat tentang ini karena aku ingin bertemu Puteri Wi Sylvia merah padam Fang Fang, gadis ini mengepal tinju Kau agaknya pengah dengan kepandayan yang kau miliki itu Aku pribadi belum pernah melihat jagoku itu menangkap peluru yang sedang menyambar Tapi kalau Frederick mau melakukannya pasti dia bisa Sudahlah, Fang Fang tertawa Aku percaya kata-katamu, Sylvia Dan sekarang aku tak ingin bicara tentang itu Aku perlu bantuanmu Kau antarkan aku ke Puteri Wi dan setelah itu apapun yang kau minta aku akan memberikannya sebagai balas budi Eh gadis ini melotot Kau jangan mengobral janji, Fang Fang Kalau aku minta jiwamu tentu kau tak akan memberikannya Jangan bermulut manis Hihi, Fang Fang menyeringai Gadis sebaik kau tak mungkin minta itu, Sylvia Tapi kalaupun kau minta tentu aku juga tak keberatan, asal bisa Hektometer, asal bisa membunuhmu maksudmu ya, kalau kau minta Dan kau mempunyai ilmu kebal Keparat, kau licik Sudahlah, Fang Fang tertawa Aku tak bermaksud macam-macam, Sylvia Jawablah apa kau bisa mengantar aku atau tidak Kau serius, gadis ini tajam menyelidik Kenapa minta aku? Bukankah dengan kepandayanmu yang tinggi kau dapat mencari dan menemukan Puteri itu sendiri? Benar, tapi tak baik Seng Puteri sudah terlanjur marah padaku karena perbuatanku di taman Kau sahabatnya, tentu dapat memberi keterangan Dan lewat dirimu ini tentu lebih aman, Sylvia Aku tak mau menimbulkan salah paham, seperti denganmu saat ini Kau yang terlalu sipirang mendamprat Kau datang-datang memamerkan kepandayanmu, Fang Fang Dan kalau bukan murid si Dewa Matukeranjang tak mungkin kelakuannya seperti ini Eh, aku dengar gurumu itu suka wanita, istrinya banyak Benarkah? Hektometer, ini pembicaraan lain Aku tak suka membicarakan pribadi guruku Kalau begitu kau tak jujur, pelintat-pelintut Kejelekan guru disembunyikan sementara yang baik-baik selalu ditonjolkan Eh, Fang Fang berkerut kening Aku tak suka membicarakan guruku karena itu rahasia pribadinya, Sylvia Kalau kau ingin bicara tentang pribadiku maka aku tak akan menolak bicara apa adanya Nah, coba kalau begitu Bicarakan apa adanya itu dan biar ku dengar pribadimu Apa Fang Fang terkejut, tiba-tiba geli Kau ingin tahu pribadiku? Kau ingin tahu sepak terjangku? Haha, bukankah sudah kau ketahui, Sylvia? Aku sombong dan bongah Aku murid Dewa Matukeranjang yang congkak Nah, tak perlu lagi aku bercerita Hektometer, itu aku sudah tahu Tapi yang lain maksudku Yang lain yang mana sembilan Sifat-sifat gelurumu itu Apakah menurun atau tidak Fang Fang bingung? Kau tak mengerti gadis ini menyambung Kini bersuara mengejek Dewa Matukeranjang dikenal sebagai biangnya Matukeranjang, Fang Fang Dan aku ingin tahu apakah kau juga suka main-main dengan banyak wanita dan suka seperti gurumu itu Nah, ini yang ku maksud, jawablah Fang Fang tertekun Tiba-tiba dia merasa tertampar dan terpukul Dia terhenyak dan seakan ditodong mata pedang bertubi-tubi Muka belakang tak dapat mengelak dan mundurlah pemuda ini dengan muka merah Tapi ketika Sylvia memandangnya tajam dan gadis itu melepas senyum mengejek tiba-tiba Fang Fang tertawa dan mengangguk Haha pemuda ini terbahageli Kau hebat, Sylvia Kau menantang Baiklah, aku tak akan sembunyi-sembunyi Kalau kau maksudkan apakah aku suka dengan wanita-wanita cantik dan bersahabat dengan mereka Maka hal ini ku nyatakan benar Wanita cantik adalah kembang yang harum, patut dinikmati Kenapa tidak berdekatan dan mencium mereka? Haha, wanita seperti bunga, Sylvia Semakin disentuh rasanya semakin disayang Mereka itu ibarat kembang yang penuh daya persona Hanya laki-laki bodoh yang tak mendekati kembang ini dan menciumi harumnya Aku bukan munafik, dan guruku pun laki-laki sejati Siapa saja yang mau didekati dan bercinta tentu saja akan kami sambut dengan hangat dan gembira Toh mereka pun suka Hektometer, jangan sombong Tidak semua wanita suka, Fang Fang Dan tidak semua wanita seperti kata-katamu itu Benar, yang nenek-nenek Haha, yang nenek-nenek begini tentu sudah tak suka, Sylvia Tapi yang remaja dan harum-harum, haha, mereka itu suka dan pasti tak menolak Maksudku, tak menolak senang-senang begini karena cinta pada dasarnya bersenang-senang Kau gila gadis ini mengerutkan alisnya Kau anggap mereka begitu? Ya, sebagian besar begitu, Sylvia Tapi tentu saja pada mulanya malu-malu Seperti kau ini umpamanya Haha, tentu tak menolak dan akan menerima kalau ada seorang laki-laki atau pemuda yang sudah menjatuhkan hatimu Hidungmu si gadis mendamprat Aku tak begitu gampangan seperti yang kau sangka, Fang Fang Aku bukan gadis murahan Ah, kau salah paham, Fang Fang terkejut, cepat berhenti Yang kumaksudkan adalah begini, Sylvia Bahwa setiap gadis, remaja, tentu tak akan menolak kalau diajak berkasih-kasihan oleh orang yang dicintanya Bukankah kau pun akan begitu kalau sudah menemukan pemuda pilihan? Nah, ini yang kumaksud Kalau kau tak suka dan tidak mendapatkan pemuda pilihanmu itu tentu saja gadis atau remaja-remaja lain juga tak mau diajak bercinta Karena mereka memang tak cinta Nah, itulah yang kumaksud Gadis ini merah semburat Dari mana kau dapatkan falsafah cinta begini? Dari gurumu Haha, tentu Guruku orang berpengalaman, Sylvia Dan banyak wanita jatuh hati kepada guruku itu Tapi jangan salah paham, suhu tak pernah memaksa atau mempergunakan kekerasan dalam menundukan wanita Dan aku pun begitu Hektometer, kalau begitu bagaimana dengan puteri ini? Kau mencintainya? Ku rasa begitu, Fang Fang tersenyum pahit Dan belum pernah selama ini aku begitu tergetar seperti ketika bertemu dengan puteri itu Ah, aku rasanya tak dapat tidur Hektometer Sylvia tertawa mengejek Kau dan gurumu kiranya orang-orang yang mudah jatuh cinta, Fang Fang Melihat wanita cantik pasti sudah tergila-gila Cih, aku tak suka ini Watak yang rendah Apa Fang Fang marah? Watak yang rendah? Eh, orang jatuh cinta tak dapat disalahkan, Sylvia Kau tak boleh omong begitu dan agaknya kau belum pernah jatuh cinta Hektometer gadis ini memerah Aku takut jatuh cinta kalau melihat semua laki-laki seperti kau dan gurumu itu, Fang Fang Betapa sakitnya kalau melihat kekasih atau suami harus bermain serong kepada wanita lain Itu dapat dirunding, Fang Fang tertawa lebar, berkata senaknya Wanita atau laki-laki sama saja, Sylvia Kalau wanita pun seperti laki-laki tentu ia pun akan melakukan hal yang sama Kau tak perlu mencibir Sudahlah, kita hentikan pembicaraan ini dan bagaimana jawabanmu tentang keinginanku tadi Bertemu Seng Putri benar Untuk apa? Hektometer, Fang Fang garuk-garuk kepala, menyeringai lebar Haruskah aku terus terang padamu? Haruskah aku jujur? Ya, kau minta tolong padaku, Fang Fang Kalau kau sembunyi-sembunyi lebih baik tak usah saja Kau cari sendiri dan temukan sendiri Tidak, tidak pemuda ini tertawa Kalau begitu apakah pertanyaanmu ini berarti kesanggupanmu, Sylvia? Kau bisa menolongku dan mempertemukan aku dengan Putri itu? Tergartung kau Kalau jujur tentu ya, kalau tidak tentu tidak Ah, hihi, aku, hektometer Fang Fang berkedip-kedip Terus terang aku ingin menyatakan cintaku, Sylvia Bahwa aku tak dapat melupakan pertemuan di taman itu dan ingin berjumpa secara mesra Cih gadis ini memerah dadu Kau minta aku mempertemukan dengan Putriwi karena kau akan menyatakan cintamu, Fang Fang? Kalau begitu, cari sendiri dan Sylvia yang membalik serta mencemoh panjang Tiba-tiba tak memperdulikan Fang Fang dan sudah lari ke pintu gebang Diteriaki tapi tak mau berhenti dan Fang Fang tentu saja terkejut Dan ketika penjaga sudah melihat bayangan mereka dan Fang Fang terbeliak Tiba-tiba pemuda ini sudah bergerak dan cepat luar biasa Tahu-tahu ia telah menyambar dan menangkap gadis itu Menghilang berjungkir balik melewati tembok tinggi yang belasan meter Hei pemuda ini penasaran Kau melanggar janjimu, Sylvia Sudah ku beritahu baik-baik ternyata kau ingkar Hayo tepati janjimu atau aku tak mau melepasmu Sylvia terkejut Dia tahu-tahu telah dibawa melompat dan terbang tinggi melewati pintu gerbang Tempat itu demikian tinggi dan tentu saja gadis ini terkesiap Darahnya serasa berhenti bergerak dan muka gadis ini pun pucat pias Teriakan yang sedianya keluar dari kerongkongannya tiba-tiba macet setengah jalan Tak dapat keluar Tapi ketika Fang Fang menurunkan tubuhnya di dalam tembok kota dan dengan amat ringan Serta luar biasa entengnya pemuda itu turun seperti kucing di rumput yang tebal Maka gadis ini dapat bersuara lagi dan pertama yang keluar adalah bentakan dan gaplokannya Fang Fang, kau kurang ajar Enak saja memegang-megang orang dan membuat terkejut Plak-plak dan Fang Fang yang terhoyung serta mengusap pipinya lalu berhadapan dengan gadis yang marah besar ini Aku tak menipu, aku tak mengingkari janji Tadi sudah ku beritahukan bahwa semuanya tergantung sikapmu Kalau kau baik-baik tentu aku mau Tapi karena ku nilai maksud tujuanmu itu buruk maka aku menolak dan kau tak dapat memaksa Buruk? Tak baik pemuda ini melongot, masih mengusap pipinya yang bengap Eh, jelaskan bagaimana bisa buruk dan tak berbaik, syofia Atau kau kuanggap bohong dan menipu Aku bilang tak baik karena kau tak pantas dengan Seng Puteri Kau murid seorang Kang O, orang kasar Dan karena kau juga tak berdarah bangsawan Makan istilah di mata rakyat kalau kau berhasil menyunting Puteri Fang Fang tertampar Tiba-tiba kata-kata ini terasa jauh lebih tajam dan berbahaya dibanding tamparan nyata tadi Jari-jari atau tangan Silvio jauh lebih halus daripada kata-katanya yang keluar bagai berondongan senjata api Dan ketika gadis itu berkata pula bahwa tak pantas Fang Fang mengejar-ngejar Puteri itu hanya karena cinta maka gadis ini menutup Kau harus menengok dirimu Lihat siapa Puteri itu, siapa ayah ibunya Apakah pantas bagimu menyatakan cinta dan melamar Puteri ini? Justeru maksud pertemuanmu hanya membawa keburukan pada Puteri ini, Fang Fang Karena kau orang biasa dan bukan keturunan ningrat Sudah dipercaya orang bahwa rakyat jelata yang mempersunting Puteri hanya menimbulkan aib saja, malu dan cemar Karena itu jauhkan niatmu dan jangan menghayal seperti pungguk merindukan bulan Fang Fang terbanting Bagai diayun dan disentakan ke tanah yang keras pemuda ini tiba-tiba merasa pening Kepala terasa gelap dan tiba-tiba robohlah Fang Fang memegangi kepalanya Dan ketika pemuda itu mengeluh dan syofia terkejut maka Fang Fang mengerang dan meremas-remas tinjunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!